Hai shalom selamat pagi berjumpa lagi dalam rehat renungan harian Toraya edisi hari Kamis 5 September 2024 saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat itu semua karena kasih kerunia Tuhan kepada kita masing-masing kita akan belajar firman Tuhan sebelumnya mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi kami dalam kami tidur sepanjang malam dan Tuhan sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini kami akan mulai tugas kewajiban kerunia Tuhan kepada kami masing-masing kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengar firmanmu berkati kami semua Tuhan yang belajar firmanmu ampuni semua secara dosa kami kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin pembacaan kita hari ini dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16 hukuman Allah atas semua orang karena itu Hai manusia siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain engkau sendiri tidak bebas dari salah sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian dan engkau hai manusia engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian sedangkan engkau sendiri melakukannya juga adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya kesabarannya dan kelapangan hatinya tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang ajil akan dinyatakan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan kehormatan dan ketidakbinasaan memurka dan geram kepada mereka yang mencari petingan sendiri yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani tetapi kemuliaan kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani sebab Allah tidak memandang bulu sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar dihadapan Allah tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin Judul perenungan kita Harmoni Iman dan Perbuatan Kita sering mendengar orang berkata orang jahat pasti masuk neraka dan orang baik akan masuk surga karena nanti setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya Pada satu sisi pendapat ini benar namun pada isi lain tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena sebagai orang Kristen kita percaya bahwa imanlah yang menyelamatkan bukan perbuatan namun demikian iman mesti nyata dalam perbuatan Roma 2 ayat 1-16 menyeroti topik penting yang sering menjadi perdebatan penghakiman menurut perbuatan Paulus memanfaatkan konsep ini yang berakar dalam Yudaisme baik Allah untuk menyampaikan bahwa semua orang akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka dihadapan Tuhan pada pengadilan akhir namun perlu dipahami bahwa penghakiman bukanlah jalan untuk memperoleh keselamatan Paulus menegaskan bahwa Injil lah yang menyelamatkan manusia Jadi perbuatan dalam konteks penghakiman eskatologis ini adalah cerminan iman Perbuatan baik menunjukkan keselarasan keutuhan iman dengan hidup Hal ini menimbulkan pertanyaan Apakah penghakiman berdasarkan perbuatan bertentangan dengan pembenaran berdasarkan iman? Menurut Paulus, perbincangan ini menekankan pentingnya perbuatan yang selaras dengan iman kepada Tuhan Perbuatan kita sejatinya wujud dari iman yang sejati Paulus menegaskan bahwa melakukan Taurat bukanlah sekadar memilikinya Tapi mendengar dengan iman dan melakukannya dengan perbuatan Iman dan perbuatan adalah dua aspek yang tidak terpisahkan Melainkan saling melengkapi dalam kehidupan Kristen Dengan demikian, iman yang sejati selalu mewujud dalam perbuatan baik Renungkanlah dan pastikanlah bahwa iman kita terwujud dalam tindakan nyata yang memuliakan Tuhan Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan firmanmu hari ini Mengingatkan kami untuk menyelesaikan iman dan perbuatan kami Terima kasih firmanmu Tuhan Ampuni hambamu Tuhan Jika ada motivasi hambamu melayani hari ini yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan Kami membawa perumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan Kami yang bekerja, bersekolah, belajar Berikan kami kecerdasan, kebijaksanaan, kesehatan Tuhan Agar memulai melakukan semua tanggung jawab kami seturut dengan kehendak Tuhan Kalau berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan Penditas keluarga, majelis kerja, guru-guru sekolah minggu, pengurus OIG Tuhan Engkau berkati mereka satu persatu Yang sakit boleh engkau sembuhkan Yang berdua boleh engkau hiburkan Tuhan Pemerintah kami Engkau berikan kebijaksanaan dalam mimpi kehidupan kami Ampuni semua salah dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih kerana menonton!